Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras untuk anda semua pecinta senapan angin dan selamat datang kembali di channel saya Maskus 354 dan Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya akan membahas sedikit mengenai dunia perbedilannya mengenai permasalahan di dalam keseharian kita sebagai seorang bediler ya teman-teman termasuk dalam hal ini pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai paralak pada sebuah teleskop senapan angin seperti kita ketuai bersama ya teman-teman bahwasannya kita menggunakan satu buah teleskop dan di dalam pemilihan kita menggunakan teleskop itu terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita saya contohkan seperti unit saya ini ya teman-teman semuanya saya menggunakan satu buah teleskop yang merupakan teleskop standar di dalam dunia perbedilan ini adalah teleskop non paralak ya atau bisa dikatakan ini adalah teleskop dengan kategori tiga kali sembilan kali empat puluh AOEG auto objektif jadi non paralak kelebihan daripada teleskop ini sendiri yaitu pada saat kita berburu kita gunakan untuk hunting itu sangat enak ya tidak perlu menyetel-menyetel paralaknya lagi tinggal ketika ada buruan langsung kita dur begitu saja tetapi pada kelemahannya ya teman-teman kalau kita menggunakan sun head ataupun kita menggunakan alat pelindung supaya tidak silau maka kemungkinan besar teleskop kita akan mengalami pergeseran paralak sehingga jatuhnya mimis yang kita tembakan itu tidak sesuai dengan harapan kita dengan kata lain titik perkenaan tidak sesuai dengan target ya jadi ini yang dinamakan paralaknya error mungkin sebagai pengetahuan kita bersama ya teman-teman bahwasannya arti kata paralak itu berbeda-beda sesuai dengan fungsinya ya kalau di dalam satu buah teleskop yang dinamakan paralak itu adalah suatu bentuk kesesuaian antara target dengan retikel di dalam teleskop kita ya dengan kata lain antara target dengan retikel itu saling mengunci itu yang dinamakan paralak ya sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi mengapa paralak itu bisa menjadi error tetapi pada prinsipnya paralak yang error itu terjadi karena pergeseran lensa pada bagian depan teleskop ini ya teman-teman semua ya nanti saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk memperbaiki sebuah paralak yang elok tetapi sebelum itu saya akan tunjukkan dulu seperti apakah contoh paralak yang error ya teman-teman seperti ini kalau kita goyangkan ini yang dinamakan paralak error jadi antara target dengan cross retikel tidak saling mengunci nah ini akan mengakibatkan kesalahan yang sangat fatal ya ketika kita membidik sasaran maka otomatis jatuhnya mimis ataupun jatuhnya peluru itu tidak akan mengenai sasaran baik teman-teman semua sebelum kita lanjut kepada pembahasan bagaimana cara memperbaiki paralak pada teleskop yang error ada baiknya bagi teman-teman semua yang belum mensubscribe channel saya ini supaya mensubscribe nya terlebih dahulu dan jangan lupa untuk like komen yang positif serta share kepada seluruh teman-teman anda supaya video saya ini bisa bermanfaat bagi orang lain oke teman-teman semua terima kasih atas dukungannya dan langsung saja kita lanjut kepada tutorialnya ingat simak video saya sampai habis baik teman-teman semua ada pun langkah pertama untuk memperbaiki paralak pada teleskop kita yang error yaitu kita buka pada bagian depan ini ya kita buka dulu penutupnya setelah kita buka kita kendorkan pengunci lensa yang ada pada bagian depan kita putar kita buka ya bisa dilihat ya teman-teman disini ada beberapa uliran ini yang mempengaruhi kenapa paralak kita itu error dan tidak sinkron atau dengan kata lain tidak saling mengunci antara target dengan retikel teleskop kita kasus ini terjadi biasanya karena terjadi pergeseran di saat kita memasang sun height otomatis ini bergeser maka mengakibatkan ketidaksesuaian antara target dengan retikel senapan kita ini yang dimaksud dengan paralak yang error untuk mengatasinya untuk memperbaiki paralak tersebut maka kita harus memutar lensa yang ada di depan teleskop ini baik itu ke kanan atau ke kiri sampai terjadi kecocokan antara retikel teleskop dengan sasaran yang kita buat ya oke saya tunjukkan caranya seperti ini ada pun cara untuk menyetelnya yaitu teman-teman kita posisikan senapan kita seperti ini kemudian mata kita kepada teleskop sambil kita goyang-goyangkan mata kita supaya mendapatkan hasil yang terbaik ya dan yang perlu diingat ya teman-teman dalam menyetel paralak ini usahakan kita cari titik bidik yang paling jauh ya jangan di 10 atau 20 meter tapi kita usahakan di 30 atau 40 meter sasarannya tujuannya adalah untuk mengunci target pada jarak jauh ya kalau seandainya kita kita setting paralak kita pada jarak 10 meter maka nanti efeknya ketika kita menembak pada jarak 40 meter ke atas pasti masih akan terjadi paralak yang error saya sarankan untuk men-setting paralak ini pada jarak 30 atau 40 meter caranya seperti ini ya teman-teman kita lihat ke dalam teleskop kita kemudian kita putar perlahan-perlahan baik ke kiri atau ke kanan sampai betul-betul pas dan tidak terjadi pergeseran antara target dengan retikel teleskop kita selamat menikmati oke sudah pas teman-teman sekarang kita tunjukkan bagaimana paralak yang sudah sesuai dengan keinginan kita atau paralak yang sudah pas ya nah ini adalah contoh paralak setelah kita perbaiki ya teman-teman semua ketika kita goyangkan ke kanan maupun ke kiri tidak terjadi pergeseran antara bidang target dengan retikel pada teleskop kita nah ini ini namanya target sudah terkunci dengan baik pada retikel senapan kita ya berbeda dengan ketika masih error tadi ya baik teman-teman semua sebelum kita pasang pengunci ringnya ini kita perhatikan dulu titik belahan yang ada di sini ya ini ini sebagai patokan kita ketika ini kita putar jangan sampai bergeser jadi caranya seperti ini ya kita putar kembali kita kencangkan otomatis ketika kita kencangkan itu dia akan bergeser di dalamnya maka kita tahan menggunakan ujung kuku kita terus kita kencangkan nah kita kencangkan ya kita tahan menggunakan ujung kuku kemudian kita kencangkan nah ya posisinya tetap di sini ya sampai betul-betul kencang ya karena nanti kalau tidak kencang ketika kita pasang tutup flip ini kita geser ke kanan dan ke kiri dia ikut bergoyang maka saran saya ini harus betul-betul kencang baik teman-teman semua demikian tadi sedikit tutorial dari saya mengenai bagaimana cara menyetel pararak yang error ya teman-teman dan akhirnya saya undur diri terima kasih sudah mau menyaksikan video-video dari saya dan sampai bertemu kembali pada video-video saya selanjutnya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati